Sebuah video aksi tiktoker cantik kritik pemerintah Aceh viral di media sosial. Aksi tiktoker bernama Rahma ini pun disebut-sebut sebagai Bima Jelid 2. Pasalnya, Rahma berani menyuarakan keresahannya karena daerahnya yang tidak maju-maju. Hal tersebut mengingatkan pada aksi Bima Yuda, mahasiswa asal Lampung beberapa waktu lalu yang sukses menarik perhatian pemerintah. Wanita berhijab tersebut tidak segan membongkar kedok pemerintah Aceh. Ia menyebut wilayah Aceh tidak maju-maju karena pemerintah Aceh banyak koruptor. Ia juga menyebut koruptor pemerintah terbanyak terutama di tingkat desa hingga tingkat kecamatan dan provinsi. Rahma juga menyindir saat pemerintah meminta bukti kepada masyarakat. Ia menyebut tentu masyarakat tidak dapat merekamnya saat pemerintah memakan uang rakyat. Dengan tegas, Rahma justru meminta bukti pemerintah dapat mengelola dana dengan baik dan benar. Tidak sampai di sana, Rahma juga menyindir bukti pemerintah Aceh membangun infrastruktur. Ia justru mempertanyakan infrastruktur gaib yang dicanangkan pemerintah Aceh tersebut tidak bisa dilihat dan juga dirasakan. Kemudian, Rahma menyentil jangan-jangan pemerintah fokus mensejahterakan masyarakat. Namun, ia melanjutkan dugaan masyarakat yang disejahterakan tidak lain adalah masyarakat di dalam rumah pemerintah masing-masing. Ia juga menyebut bahwa saat ini Aceh menepati ranking ke-13 provinsi terkorup di Indonesia. Lebih lanjut, Rahma meminta agar penegakan hukum di Aceh bisa diperkuat. Ia menyarankan agar penegak hukum bukan hanya hukum soal perzinaan saja, tetapi hukum lainnya juga. Menurutnya, banyak anak muda yang berpotensi di Aceh tetapi sulit untuk berkembang. Selain itu, menurutnya banyak masyarakat Aceh yang hidup berada di ambang kemiskinan. Ia juga membeberkan jalanan-jalanan yang berada di wilayah Aceh, khususnya di kawasan terpencil itu, aksesnya sulit dijangkau. Rahma juga meminta agar hukum untuk koruptor di Aceh bisa lebih diperketat dan ditegakkan. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jaton.